Yang paling saya tidak suka dalam merawat puyuh-puyuh itu yaitu Membersihkan kotoran satu minggu sekali tiap hari minggu itu Paling tidak suka Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Pada hari ini, hari minggu Betulnya hari minggu itu kalau menurut saya itu hari yang paling membosankan Karena apa? Ya ini tadi, hal yang paling saya tidak suka adalah merawat puyuh-puyuh itu yaitu Membersihkan kotoran satu minggu sekali tiap hari minggu itu Paling tidak suka ya Membersihkan kotoran Biar itu cuma sedikit seperti ini Tapi saya kalau membersihkan itu sangat males sekali Kalau ambil telurnya tidak Ya mau bagaimana lagi? Karena ini sudah resiko untuk merawat puyuh-puyuhnya Kalau sudah kita niati ya bagaimana lagi lah Mau tidak mau harus dijalani Hari minggu untuk orang-orang lainnya mungkin pada jalan-jalan ya Tapi untuk saya yang berterak puyuh disini hari minggu itu sebenarnya hari kita beristirahat Karena lepas dari semua aktivitas Hal yang paling saya tidak suka adalah merawat puyuh-puyuh itu yaitu Membersihkan kotoran satu minggu sekali tiap hari minggu itu Paling tidak suka ya Membersihkan kotoran Biar itu cuma sedikit seperti ini Tapi saya kalau membersihkan itu sangat males sekali Kalau ambil telurnya tidak Ya mau bagaimana lagi? Karena ini sudah resiko untuk merawat puyuh-puyuhnya Kalau sudah kita niati ya bagaimana lagi lah Mau tidak mau harus dijalani Ini lihat ini Nah sangat kotor sekali Belum dipel Belum disabu Kotorannya juga belum dibesihkan Tapi Walaupun satu minggu Belum saya besihkan Tapi lihat ini kotorannya Kotorannya tidak basah Kotorannya kering Dijamin kering Nah inilah keuntungan kita pakai kandang kuskos Jadi kotorannya kering ini lihat Kotorannya tidak basah Kotorannya kering Adalah ini adalah awal-awal produksi Biasanya dulu itu kalau saya Diterap puyuh kalau masih awal-awal Berproduksi baru belajar telur seperti ini Itu yang terjadi adalah kotorannya sangat biasa sekali Sangat basah sekali Yaitu Bahkan ada airnya Sampai menatek-ngatek Untuk baunya sangat Menyiksa Tapi Sekarang pakai kandang kuskos Kering Bisa dilihat ini Kering sekali Sangat kering Saya tunjukkan lagi untuk kandang yang sebelahnya Semuanya ini Punya-puyuh yang ada di sini Ini adalah baru belajar telur semua Tidak ada yang puyuh tua Ini puyuh-puyuh masih produktif semua Baru belajar telur Coba ini Coba lihat telurnya dulu Dan biasanya untuk puyuh yang baru belajar telur Kotorannya sangat basah sekali Coba bayangkan nih Seperti ini Ini cuma 2000 ekor Cuma 2000 ekor Tapi Saya lihat kalau hari minggu seperti ini Saya malah-malah sekali Tahu-tahu sudah hari minggu Sudah hari minggu lagi Waktunya mempusingan puyuh lagi Ini Tahu liburan Belas ya Tahu liburan Liburannya cuma dipuyuh Dipuyuh saja seperti ini Sama puyuh liburannya Tapi teman-teman ada yang Nasibnya sama dengan saya seperti ini ya Jadi tiap hari minggu Tidak Liburan Tapi walang Disibukan dengan aktivitas lain Kalau aktivitas saya Setiap hari minggu Membasikan kotoran Puyuh Saya kalau membersihkan kotoran Puyuh Membersihkan semua kandang ini Sangat lama sekali Dari pagi itu sampai siang Dari pagi sampai siang Setiap hari Setiap saya kasih makan juga Yang banyak Saya sampu Tapi tetap kotor Untuk atas-atasnya itu juga ada Saranglah bola gue itu juga Sering saya bersihkan Tapi muncul terus Tidak tahu lah bola gue itu Dari mana datangnya itu Jadi Seperti inilah rutinitas saya Dari minggu Dari minggu Bukannya liburan Tapi malah Membersihkan kotoran puyuk Jadi Mungkin teman-teman yang lainnya Pada liburan Saya disini hari libun Yang harusnya Tidak bekerja Lepas dari semua Kegiatan Lepas dari semua perasaan Tapi disini saya memang Merawat puyuk-puyuk Membesarkan kotoran puyuk Nah dinikmati saja lah Anggap saja ini liburan Yang Juga Menghasilkan Jadi intinya Liburan Hiburan Yang Menghasilkan Kita liburan Mendapatkan hiburan Yang mendapatkan hasil Yaitu Betara puyuk Seperti ini Dinikmati saja Dinikmati saja Oke Salam sukses Betara Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati